Halo guys dulur-dulur semuanya welcome back to my channel kali ini saya akan sedikit sharing bagaimana cara pemecekan baterai litium ion 18650 menggunakan alat yang bernama litokala Li 500 guys ya buat kalian yang belum tahu baterai litium ion 18650 yang seperti ini guys tuh karena mesin-mesin baterai itu mempunyai spesifikasi masing-masing ada encer ada ICR ada IMR ada INR banyak guys nah setiap baterai itu dia punya cara pengetesannya tersendiri guys kalau kita pengen mendapatkan hasil yang akurat sesuai dengan data sheet dari pabriknya kita harus mengikuti aturan cara pengecekan baterai itu sendiri guys nah ini guys baterai-baterai yang sudah saya tes menggunakan litokala Li 500 rata-rata saya saya tes dengan load maksimal di satu ampere saya samaratakan semua karena ini baterai bukan buat saya pakai tapi ini saya untuk dijual jadi satu kali load maksimal ya nggak papalah yang penting jangan terlalu saya sering oke kita akan ambil korban kita eksekusi ini satu baterai kita ambil yang 894 mAh aja biar cepat baga tesannya eh ini bentar saya nggak kelihatan ya aduh udah nggak kelihatan oke LG DAS51 nah oh ini kalau di Samsung ini bertipenya ICR guys ICR itu dia mempunyai spesifikasi mAh nya itu rata-rata di 2200-2500 mAh dan juga load maksimalnya load dischargingnya itu maksimal di 5000 mAh atau 5 ampere dan discharging continue nya itu amannya di 500 mAh itu continue guys ini kalau saya discharging di a1 ampere emang nggak apa-apa cuma yang jadi masalah adalah kalau dia kapasitasnya 2200 mAh dengan discharging 1 ampere continue dia tidak akan mencapai 2200 mAh paling dibawahnya 2000 atau ya paling sekitar 2000 mAh an lah terus kalau sering-sering saya paksakan discharging di beban dengan 1 ampere dia juga akan ya memperpendeklah usianya jadi tidak awet gitu guys Oke kita jangan banyak bahasa bahasa lagi Oke kita langsung eksekusi saja kita tes kita tes dengan arus maksimal eh jangan maksimal kita sesuai spesifikasi aja wadaw kok enggak ada isinya Hai bentar guys jangan yang ini guys jangan jadi nah kita ganti yang ini aja ini juga sama ICR Oke kita langsung eksekusi kita lihat apa daya isinya Oh ternyata ada guys normal jelas dan internal resistansinya dari yang ditulis 104 mili resistansi mili ohm disini terbaca cuman 72 mili ohm Oke kita jangan kita ikuti spesifikasinya saja guys karena ini ICR dia mempunyai kemampuan discharging kontinunya itu di 500 mili ampere jadi kita akan tes di 500 mili ampere dan ini ini yang dites kemarin ini saya dites di keadaan eh di load maksimal maksud saya di arus 1 ampere dan sekarang saya akan ikuti spesifikasi dari si baterainya ini kita akan tes di 500 mili ampere Oke kita kita di normal test guys jangan di fast test kalau itu kalah kalau test itu dia hitungannya itu dari mengisinya bukan dari discharging nya eh salah 500 mili ampere guys Hai biasanya kalau si baterai ini saya kemarin saya tes ini di load 1 ampere dan sekarang di 500 ampere di akan menghasilkan mAh yang lebih besar atau akan mendekati spesifikasinya kalau ini baru misalnya 2000 maksud saya kalau ini barunya 2000 mAh saya load di 500 ampere itu akan mendekati pada spesifikasi aslinya oke guys kita tunggu sampai selesai dulu kita lihat oh ya daripada anda penasaran ya penasaran daripada anda penasaran saya akan tes satu lagi yang bertipe ICR dengan load 1 ampere oke bentar nah ini guys ini juga bertipe ICR dan juga mahnya juga tidak jauh beda ini 741 ini 731 sangat kebetulan sekali oke daripada kita banyak basa basi kita coba tes yang satu saya tes tes dengan beban 500 mAh dan yang satu saya tes dengan beban 1 ampere guys oke lihat potasinya kelihatan normal 4,8 volt dan resistensi internalnya 39 mili resistensi Oke kita coba langsung di discharging dengan 1 ampere dan kita tunggu hasilnya nanti Oke terima kasih sampai jumpa eh sampai nanti kalau udah selesai hari saya review lagi guys di suatu hari ada buah baterai berjenis kelamin wanita bertemu dia berpapasan di jalan dan seketika itu mereka saling menyapa dan saling bertanya tentang umurnya masing-masing halo 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 situ mau ke mana aku mau ke pacar Oh kalau kamu eh eh kalau kamu aku mau ke WC Oh ya ya kamu udah dipakai berapa kali nih aku nggak tahu nih tapi umur aku sisanya 2200 tahun lagi Wow keren kok saya tinggal 913 kali ya ya iyalah asik udah tua juga sering dipakai ya ini ya penek lagi umurnya dikit nah ini hasil dari pengujian yang kedua guys kita akan lihat perbedaannya di slot nomor 4 yang awalnya 731 mAh menjadi 615 mAh dengan beban arus 1 ampere atau 1000 mili ampere dan mungkin kalian bertanya-tanya kenapa kapasitasnya bisa berkurang itu normal guys karena baterai itu mempunyai cycle semakin sering dia dipakai dan dikuras habis dengan beban yang berat semakin berkurang juga kapasitas aslinya guys apalagi baterai ini saya kuras dengan beban yang kalau dibilang melebihi dari yang diajurkan oleh pabrikan guys yang harusnya sekitar 500 mili ampere saya beri beban dua kali lipat ya wajar sekali kalau dia banyak berkurang kapasitas aslinya guys karena dia kelelahan jadi wajar saja kalau pengurangan kapasitasnya begitu ya lumayan besar lah guys sekitar 100 mili ampere itu lumayan besar dalam satu kali cycle charging itu wah lumayan besar itu dan sekarang kita pindah ke slot 2 nah di slot 2 ini baterai yang awal mulanya memiliki kapasitas 741 mAh menjadi 994 mAh lah kok malah makin besar ya iyalah karena kan awalnya baterai ini saya uji dengan arus sebesar 1 ampere dan di pengetesan yang kedua saya kasih beban dia hanya di 500 mili ampere jadi wajar saja kalau kapasitasnya menjadi lebih besar jadi kesimpulannya apapun yang dipaksakan itu tidak baik guys seperti cinta yang dipaksakan kadang-kadang berakhir dengan tidak baik lah kok malah ngomongin cinta oke guys kita lanjut ke kesimpulannya oke jadi kesimpulannya sekarang kita ngopi dulu ya seperti yang saya bilang dari awal kalau baterai cair itu dia memiliki kapasitas yang lebih besar cuma dia mempunyai kemampuan disarginya itu kecil relatif kecil sekitar 0,2 C sekitar 500 mili ampere ya segitu nah pertanyaannya kalau misalnya baterai cair itu untuk apa bagusnya kalau untuk powerbank itu sangat cocok guys cuma jangan bermain tunggal atau dobel dia harus gangbang harus banyakan ya satu lawan banyak guys kalau dia tunggal itu eh karena si modul powerbank itu sekarang rata-rata harus outputnya itu di atas 2 ampere sedangkan si baterainya ini hanya 500 mili ampere dia akan kewalahan baterainya guys jadi minimal itu memakai sekitar 5 kalau bisa 10 baterai guys karena ya kalau digabungkan 10 baterai menjadi maksimal yang continue disarginya itu menjadi 5 ampere itu sudah sangat cukup guys apalagi modul-modul powerbank jaman sekarang yang sudah support fitur quick charging 3.0 atau yang delivery power delivery yang itu yang charging pede itu guys itu membebani baterainya itu sangat besar guys karena dia sistemnya itu sistem step up dari 3,7 volt ke 5 volt dia merubah harus menjadi voltrasi itu kurang efisien kecuali kalau misalkan anda memerakit powerbank nya bersistem 12 volt ini 12 volt guys ini powerbank bom guys kalau 12 volt ya bisalah memakai 6 batas ya jadi segitu saja guys kesimpulannya untuk yang mau merakit powerbank memakai baterai bertipe PCR itu sangat bisa sekali guys apalagi lebih bagusnya lagi memakai baterai yang seperti ini guys bertipe ncr ncr itu dia kapasitasnya lebih besar daripada PCR dan juga memiliki continue disarginya jadi kalau memakai 2 baterai untuk powerbank sangat bisa sekali berbeda dengan PCR oke di lain video saya akan menjelaskan macam-macam tipe baterai dan juga kegunaannya dan sekarang kita akhiri saja video sambil ngopi terima kasih terima kasih